Buat kamu yang lagi manifest jodoh, attract soulmate, pengen cari pasangan yang serius buat nikah, please nonton ini Stop sending the mixed signal to the universe Halo semua, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung salam kenal semuanya, aku Tres Nani Di channelku ini sering membahas tentang manifestation, dream life, dream job, self development, law of polarity, feminine, dan masculine energy Everything is energy, apapun yang kamu ucap, kamu fikirkan, kamu rasakan, dan perilaku kamu, semua memiliki gelombang frekuensi Yang sinyalnya dikirim ke alam semesta, kemudian balik lagi ke kamu Oke, maksudnya gimana? Contoh, selama ini kamu bilang kayak Aku pengen manifest jodoh, aku pengen jadi pasangan yang serius, aku pengen nikah Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu masih entertaining orang-orang yang salah, masih menjalin hubungan gak jelas, HTS, TTM, tanpa status Kamu lebih memilih, yaudah deh aku bertahan di relationship yang gak jelas ini, toxic, daripada aku harus single Ada cowok ngechat kamu bilang, sini main kekos aku, masih kamu tanggepin Padahal sebenernya itu semua adalah test from God, test from universe, apakah kamu udah konsisten dengan ucapan kamu atau belum Jadi gini, aku ada cerita, beberapa waktu lalu aku ada klien yang umurnya udah 30an, cewek, dan dia curhat gitu kan Dia bilang kayak, kak aku capek ketemu sama cowok-cowok yang gak bener gitu, aku pengen dapet yang serius, pengen nikah, aku pengen cari future husband gitu Tapi kamu tau apa yang dia lakukan selama ini? Dia terus-terusan ngegalauin cowok yang bukan pacarnya Dan itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa cowok dan semuanya fuckboy Jadi kakak ini kayak nelfonin sampai puluhan kali Ngechat terus kayak, kita nih apa? Kamu maunya gimana sama hubungan kita? Dan kayak memohon banget, pokoknya ngegalauin banget sampai kakak ini tuh juga update status di Instagram, di TikTok gitu kan Padahal sebenernya dari awal si cowok-cowok ini bilang kalau I'm not looking for anything serious gitu loh Kayak aku lagi gak cari hubungan serius untuk saat ini Tapi si kakak ini masih ngejar, masih nelfonin terus Bahkan kalau cowok ini ngechat tengah malem kayak, hey sini main ke tempat aku Aku punya banyak snack nih, nanti aku masakin kamu ya, kita bisa fun disini Dia masih mau, dia masih ngegas ke tempat si cowok itu Jadi kalau kamu masih melakukan hal-hal kayak gini, antara ucapan dan perilaku kamu gak konsisten Kamu ngirim mixed signal to the universe Kalau ibaratnya kamu kayak, I'm okay, masih ada di fase kayak gini Aku gak apa-apa kok ada di situasi gak jelas kayak gini Dan kamu repeating the cycle, that's why kamu belum bisa naik level Gitu aja terus, gak tau sampai kapan Sampai kamu capek sendiri dan mendapatkan spiritual awakening Dapat calling untuk memperbaiki diri dan kayak Oke, I need to stop this I'm not going to entertain this fuckboy Dan kamu punya boundaries yang sehat You know what, banyak banget perempuan zaman sekarang yang desperate Coba ya, sekarang aku tanya ke temen-temen cowok yang lagi nonton video ini Coba deh, ada gak sih kayak di lingkungan kamu ada cewek yang ngejar-ngejar kamu terus Kayak nanya-nanya kepastian Kayak ngebut banget gitu loh, ya kan Ada gak? Pasti ada, aku yakin banget Karena 90% perempuan rata-ratanya kayak gitu Kenapa coba zaman sekarang cewek banyak yang desperate Yang pertama karena tuntutan dari keluarga Diteken kayak, kapan kamu nikah? Cepet gitu Terus dari saudara, dari tetangga, semua Buru-buruin, nikah Oke, now I'm telling you That's why she is desperate, oke That's why he treat her like a shit Men are not stupid They can tell the difference which one is high value woman, which one is not Orang-orang yang udah high value, yang udah memperbaiki dirinya, mereka gak bodoh kok Mereka bisa membedakan mana orang-orang yang masih low value, mana yang udah high value Oke, coba sekarang pikir deh bagaimana Tuhan dan alam semesta ini Ngasih kamu seseorang yang bener, kalau energi kamu aja masih stuck dengan si orang-orang yang salah ini Please be the energy you want to attract Maksudnya gimana? Oke Ini kita ngomongin the power of intention dan let it go ya Jangan kamu sampai ada di desperate energy Jangan sampai kamu kayak ngeburu-buruin gitu loh Kayak pengen cepet-cepet nikah Please ya Tuhan, aku pengen banget cepet-cepet nikah Aku udah gak bisa lagi kayak gini Aku pengen banget gak usah kerja gitu loh Aku tinggal minta duit aja deh nanti Aku males Aku udah capek banget kayak gini Ketemu sama cowok yang gak bener Please dong Tuhan, cepetan Kirimin aku jodoh gitu Semakin kamu pengen buru-buru nikah Semakin energi kamu desperate Enggak, kan jodoh kamu datang Terus harus gimana? Memantaskan diri Coba lihat diri kamu sekarang Udah jadi apa? Kamu pengen punya pasangan yang higher value Terus apa yang kamu lakukan sekarang? Rebahan doang Males cari kerja Cuma nonton TV Kamu gak punya goals dan cita-cita Cuma minta duit doang dari orang tua Mungkin saat ini Tuhan mau kamu untuk memperbaiki diri dulu Dari segala aspek Kamu pengen punya jodoh yang ada di angka 9 Tapi posisi kamu masih ada di angka 3 Nah kamu harus naikin value kamu dulu Dari angka 3 Berada di angka 9 Oke Tapi kalau kamu sekarang bilang kayak Kak, tapi aku udah ada di angka 9 kok Aku udah memperbaiki diri Udah naikin skill value Aku udah berada di my dream job Gitu loh Aku udah kayak Gak ada lagi trauma dengan mantan Oke, that's great That's amazing Terus kalau kamu bertanya Tapi kenapa aku sampai sekarang belum ketemu jodoh ya? Coba deh Kamu pikir-pikir lagi Apakah inner world kamu udah bener nih? Dan mungkin juga Si jodoh kamu itu levelnya masih ada di angka 3 Jadi kebalikan ya Kalau sekarang kamu udah ngerasa Aku udah ada di angka 9 Udah Semuanya udah Udah aku perbaikin gitu Nah, siapa tau jodoh kamu tuh masih ada di angka 3 Masih digembleng sama alam Dia masih punya trauma dengan mantannya Dia masih punya masalah finansial Masalah keluarga Karena dia belum memenuhi doa kamu Makanya kalian belum ketemu Nah, ketika kamu berdoa kayak Aku pengen punya pasangan yang rajin ibadah Dan kamu manifest kayak Aku pantas mendapatkan seseorang seperti itu Nah, si jodoh kamu tuh yang levelnya masih ada di angka 3 tadi Mungkin tiba-tiba tergerak hatinya Untuk memperbaiki diri Terus tiba-tiba jadi fokus ke karirnya gitu Karena jujur di lingkungan aku sendiri Masih banyak banget nih Cewek-cewek yang kayak Entertaining these fuckboys Padahal mereka sebenernya udah capek Mereka pengen nikah Pengen ketemu jodoh Bahkan ada yang juga masih stuck dengan Pasangan toksik yang Mereka gak mungkin nikah Karena beda agama Dan si cowoknya juga bilang I'm not going to marry you Tapi si cewek ini masih stay Disitu kayak Kamu nutupin jalan si jodoh Buat masuk gitu loh Energi kamu masih stuck sama si orang ini Dan juga di Indonesia Banyak perempuan yang desperate Karena mendapat tekanan Tapi disini aku mau kasih tau kamu Berapapun umur kamu No problem Jangan sampai kamu terlihat desperate banget Mungkin kamu yang nonton ini Umur 28, 29, 30, 35, 36 Belum ketemu jodoh No problem Nikmatin hari-hari kamu Naikin skill dan value Belajar hal baru semua Mempercantik diri Ikutan olahraga Nge-gym Jangan kamu cuma ngegalauin jodoh Kayak Sampai sekarang jodohku belum datang Tapi kamu cuma rebahan doang Coba deh pantaskan diri Be the best version of yourself Jadi ketika kamu ketemu jodoh nih Kamu udah bagus gitu loh Kamu udah jadi high value Ada sesuatu yang bisa dibanggakan gitu Jadi kalau kamu nanti ketemu calon mertua Ditanya kayak Oh kegiatan kamu sehari-hari apa nih? Jangan sampai kamu jawabnya cuman Iya iya tante Aku cuma rebahan aja Iya Aku cuma rebahan nonton tiktok aja Jangan kayak gitu Tapi kamu harus bisa jawab kayak Oh iya tante Aku sekarang lagi punya banyak project nih Yang dijalanin Aku juga sekarang bekerja di tempat yang aku suka Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik tante And I love my job Dan kedepannya juga aku lagi nulis buku tante Jadi kalau misalnya nanti buku aku ada di toko Tante beli ya Kayak gitu Beda kan energinya Ngerti kan? Ada sesuatu yang bisa kamu bagain Di dalam diri kamu Apapun passion kamu kejar Apa? Jadi makeup artist Jadi dokter Jadi pilot Jadi suster di rumah sakit Jadi PNS Apapun terserah Kamu harus bisa bangga dengan dirimu sendiri Jangan sampai kamu sekarang ngegalauin cowok Tapi kamu lupa dengan mimpi-mimpi kamu Gitu loh Percaya deh Nanti jodoh akan datang dengan sendirinya Tanpa kamu harus kejar Everything is easy Aku ulang lagi ya Tanpa kamu harus kejar Pesanku oke Aku ulang lagi ya Berapapun umur kamu Jangan sampai kamu kelihatan desperate Kamu udah umur 33, 34, 35, 36 Belum married Kamu masih single Tapi kalau kamu punya kehidupan yang menyenangkan Kamu traveling kemana-mana Kamu punya kerjaan yang keren Yang mapan Yang stabil Kamu happy Auranya tuh kelihatan gitu loh Kamu happy Kamu memperbaiki diri Gitu Energi kamu nanti terpancar Sama si orang-orang yang mau ngedeketin kamu Tapi kalau kamu desperate Baru deket sama cowok Satu minggu, dua minggu Udah ditanyain kepastian Bunda dia bakal pergi Oke Make sure your vibrational match With the signal you send to the universe Sebelum video ini berakhir Aku mau kasih pesan ke semuanya Yang lagi single Dan menunggu jodoh Jangan terus-terusan kamu menggalauin Soal kayak kapan ketemu Kapan ketemu Semakin kamu Tanya terus Kamu belum detach Kamu belum let go Coba deh Kamu focus with yourself Chase your goals and dreams Praktek manifest Untuk kehidupan yang kamu inginkan Let God and universe do the rest Biarkan Tuhan dan alam semesta ini Yang bekerja mencari jalan untuk kamu Percaya deh sama aku Ketika kamu udah jadi high value woman High value men Mereka yang akan Penasaran sama kamu Mereka yang akan pengen Menjadi bagian di dalam hidupmu Dengan sendirinya Oke Jangan lupa share video ini Ke teman-teman yang kamu sayang Semoga bermanfaat Semoga mereka gak desperate lagi Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye Bye-bye